disini saya akan menunjukkan rumah sahabat yang paling dekat dengan nabi besar kita nabi muhammad sallallahu wa sallam di lokasi ini juga terdapat ada dua ya sahabat-sahabatku bisa dilihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melihat video saya ini saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dipermudahkan urusannya serta juga diberikan izin peluang untuk datang ke kota Suci Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinatul Munawarah amin ya rabbal alamin ya di video kali ini saya sedang berada di depan masjidil haram ingin menunjukkan tempat yang cukup bersejarah bagi umat islam iaitu lokasi rumah dari sahabat nabi nabi kita yang paling kita cintai iaitu nabi Muhammad SAW disini saya akan menunjukkan rumah sahabat yang paling dekat dengan nabi besar kita nabi Muhammad SAW ya ikuti terus videonya insya Allah sahabat-sahabat akan mengetahui apa yang akan saya tunjukkan pada siang hari ini kepada sahabat-sahabat iaitu rumah dari sahabat akrab beliau yang selalu menemani beliau hijrah dari kota Mekah sampai kota Madinat ya insya Allah saya akan menuju tempat rumah sahabat nabi ini mialik empat terima kasih ya sahabat-sahabatku bisa dilihat itu adalah Masjid al-Haram dan saya sedang menuju jalur ini menggunakan eskalator dan saya akan naik lagi ke lantai akhir memakai tangga dan saya akan menunjukkan rumah yang cukup bersejarah yang bersejarah yang selalu menemani baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad s.a.w. ya sahabat-sahabatku saya sudah sampai tetapi masjid ini belum membuka ya ya bisa dilihat sahabat-sahabatku ini adalah Masjid Abu Bakar al-Shiddiq insyaallah nanti saya akan masuk ke masjid ini setelah masjid ini dibuka biasanya masjid ini dibuka pada waktu-waktu solat 5 waktu ya insyaallah sebentar lagi akan masuk waktu solat dan saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat dan di sini di lokasi ini juga terdapat ada dua masjid ya dan saya akan mencoba memperlihatkan juga apakah masjid yang satunya ini adalah Masjid Abu Bakar juga ataupun tidak ya bisa dilihat tadi Masjid Abu Bakar berada di sebelah kiri dan Masjid yang ini ya Alhamdulillah Masjid yang ini sudah buka saya akan coba mengekspos suasana di masjid ini ya sahabat-sahabatku ini bukanlah Masjid Abu Bakar ya Masjid Abu Bakar berada di sebelah kiri tetapi saya akan menunjukkan suasana di dalam masjid yang satunya ini saya akan mencoba ke depan memperlihatkan Masjid Al-Haram ya dari masjid ini sahabat-sahabat bisa lihat pelataran Masjid Al-Haram langsung dari masjid ini ya bisa dilihat bangunan masjid ini disini pun tertera terdapat Al-Quran kursi ya ya sahabat-sahabatku bisa dilihat ya begitulah suasana dari dalam masjid atau atas masjid ini sahabat-sahabat bisa lihat ya saya akan coba mengelilingi masjid ini memperlihatkan suasana-suasana di masjid ini dan nanti saya akan menunjukkan Masjid Abu Bakar apakah sama seperti masjid ini ataupun tidak ya ya bisa dilihat disini juga adalah jalur menuju wilayah Mispalah dan ini adalah Hotel Zamzam Tower ya ya Insyaallah sekarang saya akan mencoba menuju Masjid Abu Bakar ya perlu diketahui sahabat-sahabat masjid ini berada di bangunan Hotel Hilton ya berada di bangunan Hotel Hilton yang berada di depan Masjid Al-Haram ya Insyaallah saya akan langsung ke Masjid Abu Bakar apakah sudah dibuka juga seperti masjid ini ya Insyaallah kita akan mencoba kembali lagi ke Masjid Abu Bakar apakah sudah dibuka ataupun belum ya ya di sana kelihatan ya di sana kelihatan belum dibuka lagi ya Insyaallah sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat ya sahabat-sahabatku ternyata saya solat di masjid yang satunya ini karena di Masjid Abu Bakar pada bulan hari ini Desember sedang terjadi renovasi ya karena bulan November kemarin saya lihat atap di Masjid Abu Bakar itu ada bocor ya karena itu saya tidak bisa menunjukkan kepada sahabat-sahabat suasana di Masjid Abu Bakar itu ya Insyaallah lain waktu saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat suasana di dalam Masjid Abu Bakar ya sekian videonya wabillahi taufiqulidayah wassalamualaikum waraikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih